Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau bedain senar yang ori sama senar yang kw oke jadi yang sebelah kanan ini yang kw dan yang kiri ini yang ori oke jadi yang ini yang kw dari segi warna aja udah keliatan beda ya untuk yang kw cinaan ini warnanya kuning terang kemudian yang sebelah yang ini yang ori itu kuningnya rada-rada gold gitu kan rada-rada mengkilap juga oke dari segi warna aja udah keliatan beda kan kemudian di bagian sini nah kalau yang kw atau produk cinaan itu gak ada hologramnya tapi kalau yang ori ini ada hologramnya bungkus bagian belakang jadi yang ori ini ada tune profilnya kalau yang ini gak ada sih terus kemudian di barcode nya juga ini ada barcode nya kalau yang kw oke gak ada kali ini kita akan buka bagian dalamnya seperti apa ya oke jadi kita buka dari yang kw dulu oke dari tampilan bungkusnya seperti ini ya oke ini yang kw oke kali ini saya mau buka yang ori apakah beda ataukah sama belum tau juga sih oke ini yang ori sekilas sekilas untuk bungkusnya juga sekilas sama cuma warnanya ini rada beda kalau yang kw ini merahnya lebih ke merah-merah pudar ya merah tapi kalau yang ini merahnya rada-rada oranye oke kita bedain dikit biar kelihatan kontras kalau yang ini yang kw ini yang ori oke langsung saja kita lihat bagian dalamnya seperti apakah dalamnya cek dari yang ukuran 0,9 ini yang ori oke yang atas ini senar air nibal ukuran 9 yang ori untuk yang bagian bawah ini yang kw memang kalau dari jauh sih memang gak kelihatan sih bedanya dimana gitu kan jadi ini yang kelihatan kok yang ori sama yang kw yang ori ini senarnya lebih mengkilap gitu kan oke coba dilihat lagi senarnya lebih mengkilap dia lebih bersih lah tapi untuk yang kw itu senarnya rada pudar gitu warnanya gak mengkilap seperti yang ori oke jadi kelihatan nanti di cincinnya kalau yang ori itu warnanya cenderung kuning-kuning ke gold ya terus lebih rapi gitu apa dari dari sisi-sisi lubangnya ini rapi terus penataan senarnya pengaitnya dari cincin ke senar ini rapi tapi bandingkan sama yang kw untuk yang kw ini senarnya kurang rapi kemudian warnanya kuningnya lebih ke kuning-kuning pudar sih udah kalau sama yang ori tadi kuningnya lebih gold lebih mengkilap juga kita bandingkan sama yang ori ya di bagian cincinnya nah bakal kelihatan oke jadi ini yang ori cincinnya lebih kuning-kuning ke gold bisa dilihat di bagian cincin pengait senar itu lebih rapi dia oke untuk harga senar ini untuk yang kw ini itu di range harga sekitar 60 ribuan di online shop juga sekitar segitu untuk yang ori itu sekitar 100 ribuan kalau gak salah jadi masih tergolong murah namun untuk rekom sih mending kalian beli yang seharga 100 ribuan ini yang ori soalnya nanti dari segi kualitas juga bedalah dari yang ori sama yang kw untuk yang kw itu cenderung lebih cepat karat nah beda kalau sama yang ori itu jarak waktunya lebih awetan yang ori ketimbang yang kw gitu oke untuk testimoni demo soundnya stay tune di channel ini soalnya besok ada tes demo sound dari senar yang ori sama yang kw oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ori yang ori yang ori